Aku, langsung saja, nama ku Dilan, jenis pelamin laki-laki, bernafas dengan paru-paru, sama seperti seekor paus. Pada 1977, kira-kira waktu masih umur 5 tahun, pernah ingin jadi macan. Tapi itu tak mungkin, kata nenekku. Nenek tersenyum, sedangkan aku kecewa. Aku lahir di Bandung, dari seorang ibu yang oleh anaknya dipanggil Bunda, kecuali akunya sedang mau minta uang. Aku memanggilnya Bunda Hara, seperti yang dia ceritakan di dalam buku itu. Tapi, aku pernah sekali memanggilnya Sari Bunda, yaitu pada kasus di saat aku ingin makan. Asal tahu saja, ibuku, si Bunda itu adalah puja kesuma, tapi bukan bunga. Melainkan, akronim dan putri Jawa Kelahiran Sumatera karena dia lahir di Aceh, tepatnya di kota Sigli, ibu kota Kabupaten Pidi. Dia alumnus ikib Bandung, jurusan sastra dan bahasa. Ayahnya seorang guru SD, yang dulu di daerahnya dikenal sebagai orang penyair kelas lokal. Sejak menikah dengan ayah, dia selalu dibawa-bawa pindah, yaitu berbagai daerah di Indonesia. Hidup ini, kata Einstein, bagai naik sepeda. Untuk tetap bisa berada di dalam keseimbangan, kau harus terus bergerak. Tapi, bukan karena teori itu ayahku pindah, melainkan karena tugas dari komandan. Salah satunya, ke daerah Teluk Jambi. Waktu aku duduk di gelas 3 SD, kami pernah tinggal di Kabupaten Manatuto. Salah satu kota di daerah Timur-Timur, yang dulu masih bagian dari wilayah Indonesia sebagai salah satu provinsi. Aku jadi sedikit bisa bahasa tetum, yaitu bahasa umum yang sering dipakai di Timur-Timur. Bunda, hau rakak himu. Kataku sepulang dari main ke muara sungai Riplaklo yang indah. Apa itu? Tanya Bunda. Aku mau minum. Nah, pakai bahasa Indonesia saja, kalau mau minum. Obrigado, kataku gak nyambung, karena artinya terima kasih. Tapi yang penting pakai bahasa tetum. Hidup berkembang. Di saat anak-anak sudah mulai tumbuh besar, bunda sudah merasa cukup baik untuk memilih tinggal di Bandung. Yaitu di kota tempat dulu dia kuliah. Sekaligus menjadi mungkin untuk bisa lebih dekat dengan saudara-saudara ayahku yang pada tinggal di Bandung. Karena ayahku adalah asli orang Bandung. Waktu aku duduk di kelas 5 SD, ayah membeli rumah di kompleks perumahan Riung, Bandung. Sebagai salah satu fasilitas untuk membangun rumah tangga yang sekinah dan mewadah. Di bawah iringan lagu-lagu Rolling Stone, kesukaan si bunda. Dan suara gelak tawa dari kawan-kawan masa kuliahnya. Kalau mereka sedang berkumpul di rumah, sambil menikmati teri tokok khas Aceh. Si bunda tidak bisa ikut ayah yang harus tinggal di rumah dinasnya, di Karawang. Karena harus mengajar di salah satu SMA yang ada di Bandung. Melalui semua itu, kami hanya bisa bertemu ayah kalau ayah pulang ke Bandung. Yaitu setiap dia bebas tugas atau karena ambil cuti. Awalnya, si bunda hanya guru biasa yang mengajar bahasa Indonesia. Entah bagaimana, pada tahun 1989, dia naik jabatan menjadi seorang kepala sekolah di salah satu SMA yang ada di Bandung. Mengenai soal ini, ada yang harus aku syukuri. Yaitu, si bunda bukan kepala sekolah di SMA ku. Sebab kalau iya, pernah aku kebayang kalau aku bolos. Aku akan dimarahi dua kali. Iya, di sekolah dan di rumah. Itulah ceritaku tentang si bunda, ibuku. Jangan sampai membahasnya banyak-banyak. Biar buku ini tidak melenceng menjadi buku biografi si bunda. Apalagi, dia sudah bercerita cukup banyak tentang si bunda dalam buku Dilan. Dia adalah Dilanku. Sampai jumpa di video selanjutnya.